Hai Assalamualaikum teman-teman Sampurasun balik lagi dengan saya Mang Arul nih lihat ada beberapa kandang hampir semua sih ini kandang-kandang ular nih lihat Bang Ido deketin yang ini lagi shading ini walaupun udah sore begini leh harus langsung kita angkat ya teman-teman jangan dibiarkan kotor seperti ini tuh lihat ini belum ngebuka semua sih sini itu malesnya karakternya jampi ini bener-bener jumpi banget ini mau sore banget udah mau maghrib ya sejaman lagi lah maghrib tapi mudah-mudahan keburu nih bersihin beberapa kandang ini juga nih Oh ini udah kotor banget ini mau shading teman-teman nih Bang Ibn Cipangan Bang Ibn kita lanjut bersihkan asli at respon feeding-nya ya sebetulnya sih ini galak enggak cuman respon feeding-nya tuh ini sore teman-teman mendung 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 ya ini karakternya agak bling satan jampi doang sih turun-turun cuy mandi-mandi bentar-bentar mendung saya agak sedikit ngeri juga ya walaupun piara beberapa ekor kalau sebesar ini dikena tuh bukan perat banget tuh sebetulnya enggak papa santui huh 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 nah lihat agak sedikit ngosengosan teman-teman lihat kandangnya kotor banget nah ini sekarang saya coba menggunakan penghalang seperti ini teman-teman biar si air kencingnya tidak langsung ke depan soalnya kemarin yang kalah itu ininya tuh di bawah udah ada diganti beberapa biji yang sebelahnya bang hebdo lagi kita masukin nih kuncin oh nah liat ini udah bersih banget itu nanti kita bantu ngelopek nah kalau ini dia liat kalau yang ini agak santu ya teman-teman lagi shading juga nih lebih besar dari yang itu berat banget wangit sekali ini kencing doang pupunya yang putih yang hitamnya berat banget bisa ngalamuran bukan ular-ular handle-an sih jadi gini nih kalau hidup kan agak gak bisa diam nanti dulu aku cicipu tangannya wangit sekali liat ini mau shading udah jelek banget warnanya ini warna aslinya lebih cakep ada satu lagi nih yang ini juga ada respon piding padahal udah makan tutup sediakan dulu tempatnya yang ini bukannya pake ini teman-teman nih terlihat lihat enggak sih tapi respon ada ini betina siapa untuk tahun depan kalau yang ini agak enak teman-teman karakternya ini agak enak teman-teman karakternya lihat ukurannya segini kalau ini santai gak rapat hubuh gak rusuh juga ini ular masih suka dimainkan soalnya teman-teman mudah-mudahan gak keburu hujan ya kalau keburu hujan ini suaranya pasti ada bergemuruh dilihat otor seperti ini bagi dulu ular-ular gede itu gini gak kayak ular-ular kecil kalau ular kecil kayak gini tinggal angkat-angkat gampang kalau yang gede mau lumayan wangi nya juga ini baru setting nih udah setting nih kita masukin juga yang itu ini satu lagi pejantan disini yang kemarin ngehamilin tiga betina tapi jantannya pun tiga sih digengbeng juga teman-teman ini salah satunya dan beberapa ekor jantan yang lainnya saya umsikan di tempat kawan saya ini usianya udah tua tapi gak gede-gede sengaja gak dibikin gede kalau jantan ada satunya api juga walaupun dia jinak gak bisa diem supaya gak bisa diem teman-teman keren banget ya ini kita masukin aduh mulai hujan ya mudah-mudahan suaranya masih baik ya dia gak mau masuk teman-teman tuh lari lagi-lari lagi kandang ini CB 2018 baru sebesar ini tetasan 2018 di orang lain sih bukan disini berarti berapa tahun ada 4-5 tahun baru sebesar ini karena disini gak dipus segede ini masih cukup teman-teman boknya untuk memandikan si dia set si dia nah kalau yang bawah bersih sih kayaknya tuh bersih ya nih lihat yang ini respon pindingnya awas begini dulu kalau biasanya yang ini langsung nyosor teman-teman pasti buka gini oh oh nyosor yang ini lah padahal baru makan kemarin tapi masih minta makan aja sekarang kita bersihkan dulu kandang-kandangnya sepertinya akan lama kita transisi saja kita lihat beforenya dulu nih sebelum dibersihkan dia seperti ini albino masih bersih sih teman-teman tuh ini yang sebelahnya seperti ini dan yang satunya malah ditutup dan ini yang satunya seperti ini nah teman-teman ini dia setelah bersih jadi seperti ini lihat ini ada kanebo turunkan tadi habis lap-lapnya tuh lihat jadi bersih ya teman-teman dan ini yang dua ini nih tuh ini pun bersih nah sekarang kita masukkan saja ularnya jadi si lap ini untuk disimpan disini kan si ular itu basah kalau ular gede kan susah untuk ngelap-ngelapnya teman-teman jadi caranya seperti ini kalau saya ya ini simpan ini buat dipegang naikkan teman-teman tuh naik sendiri tuh dia lihat eh salah-salah nah jadi seperti ini teman-teman biasanya dia keluar nih kalau yang ini tuh yang ini untuk kelap-kelap ini aja ini belum ngebuka tapi mau dibantuin agak sedikit ngeri kalau ini bling satan terus tuh lihat kalau dimasukin langsung pasti si koran ini akan terbawa soalnya kan bawahnya itu basah teman-teman kalau gini enggak tuh jadi sudah terlap sebetulnya santuy sih kalau lagi santuy santuy lelar itu kalau lagi bling satan ya bling satan nah ini yang lebih gede juga sama ya ini belum saya kasih makalah itu hukuk hukuk sebetulnya gak pake hukuk seperti ini oke sih cuman SOP disini selalu seperti ini teman-teman SOP lah ada SOP nya periharaan lagi pas pabrik iya jangan pabrik jadi SOP nya selalu menggunakan ini ini nih detetin aku biar kelihatan ayo naik kita lap dulu sih ini mak selalu basah nih depannya kalau udah dilap seperti ini lanjut golosorin golosor berat banget teman-teman kalau yang ini nih oh lihat badannya ini abis makan langsung shading dia wah keren banget gede nih mau shading berat juga nih asli ini sekitar panjang ini disini lihat oh gendut banget nih belakangnya sepertinya makanannya sudah mulai turun tuh keren banget kan lihat motifnya oh ini ada yang buka nih sedikit nih sedingannya oke lihat gendut abis makan perutnya ini badannya belum ideal teman-teman badan nasinya lebih gede dari ini soalnya kan ini abis berpelur makan pun yang ini baru dua kali yang sana itu baru sekali kalau gak salah jadi kan ular itu kalau dia hamil dia mogok makan sampai dia mengeluarkan telurnya nah setelah mengeluarkan telurnya dia langsung mau makan lagi gak langsung sih ada yang seminggu ini lebih teman-teman dua minggu makannya biasanya ayam jadi gak mau ayam nah sekarang alhamdulillah sudah mau ayam lagi kita pindah ke yang ini nih yang jadinya dulu kali ya atau yang kecilnya aja wak kecilnya ya sama yang kecil juga disini pakai ini soalnya kita untuk ngelap-ngelap sih ya males lah teman-teman lebih praktis seperti ini juga keren banget ya pelangi-pelangi baru shading ini keren banget apalagi kalau cuaca lagi panas biasanya si ular ini dia warnanya lebih keren dari ini teman-teman ukurannya tidak tidak lebih besar dari tangan saya kecil makannya pun kalau yang ini hampir full pengerat tikus teman-teman jarang banget dikasih daging ayam keitung paling disini dikasih daging ayam beberapa kali pernah pun itu bebek tapi bukan dagingnya ya bebek bebek hidup waktu dulu pas masih dia ukuran semeteran semeter setengah makan sering makan bebek soalnya disini ada yang ternak bebek jadi gampang untuk mendapatkan si bebek itu satu lagi nih teman-teman ini cantik mudah-mudahan tahun depan dia bisa nih lihat bawah mudah-mudahan tahun depan dia bisa menghasilkan harus dipusih keren ya warnanya keren warna kuning bukan dia mah coklat bukan hampir kayak siluman kuning tapi kayak hijau gitu ya coklat ke hijau terus kuning ke hijau pokoknya gitu lah teman-teman gak bisa dijelaskan ini gede lah segini mah mudah-mudahan tahun depan terkejar segede yang albino lah minimal yuk masuk nanti kita pindahkan kalau dia udah agak besar sikit pindah ke kandang gede nah teman-teman sudah nih mudah-mudahan suara hujannya gak kedengar ya mudah-mudahan bagus nih soundnya mungkin videonya segitu aja teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati